Jelek itu ada tingkatannya, ada istilahnya kolek satu, kolek dua, kolek tiga, kolek empat, kolek lima. Itu bukan eskolok, by the way. Banyak perdebatan, beli rumah, cash, atau KPR. Personally, klien-klien gue, developer yang selama ini kita prakerja sama, itu 60% bahkan sampai 80% pembelinya adalah KPR. Dan menurut gue ini sangat reasonable sekali. Berapa banyak sih orang yang bisa punya uang senilai harga rumah semasa hidupnya? Gue rasa nggak banyak orang yang cukup beruntung. Satu, itu cukup beruntung untuk bisa punya uang sebanyak itu. Dan kedua adalah kendisiplinan. Untuk lo bisa punya rumah, misalnya rumah harga 500 juta deh, rumah harga 500 juta, gue tidak yakin saat ini kita sudah punya cukup kendisiplinan buat nambung dan investasi sampai kita punya uang senilai 500 juta itu. Jadi, gue percaya KPR masih jadi solusi utama buat orang yang mau punya rumah. Nah, syarat pertama, kalau lo mau diterima KPR lo adalah, satu, BI checking lo harus clear. Apa sih maksudnya BI checking? Simpelnya gini, semua hutang yang pernah lo ajuin, itu kerekam bos semuanya. Semua yang under OJK itu kerekam, termasuk pinjol. Jadi, biasanya kalau kita melihat list, histori dari BI checking itu muncul semua tuh hutang-hutang lo. Mulai dari yang paling umum, kartu kredit. Terus, pinjol, pay letter, cicilan mobil. Itu akan kerekam semua di si BI checking itu. Jadi, maksudnya clear itu gimana sih, Kak? Simpelnya adalah, semua hutang yang pernah lo ajukan dibayar dan tidak pernah telat. Jadi, kalau sampai lo telat bayar hutang atau bahkan tidak dibayar, maka BI checking lo akan jelek. Berdasar jelek itu, ada tingkatannya. Ada istilahnya, collect 1, collect 2, collect 3, collect 4, collect 5. Itu bukan ex-collect, by the way. Jadi, itu artinya adalah, sesuai dengan OJK. Coba kita lihat nih. Collect 1, itu artinya adalah, debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu, dan baik, dan tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persenalan kredit. Jadi, kalau lo collect 1, kalau lo selalu bayarnya rutin, tidak melebih batas jatuh tempo, itu lo masuk kategori collect 1. Dan kalau di sini, warnanya adalah hijau. Kalau di data BI checking itu warna hijau. Terus, collect 2. Collect 2 itu adalah, apabila debitur menunggu pembayaran pokok dan atau bunga antara 1 sampai 90 hari. Jadi, lo telat 1 hari aja. Itu udah masuk collect 2. Jadi, mau lo telat 1 hari, maupun telat 90 hari, itu status collectibilitas kita, di dalam BI checking, itu udah naik jadi collect 2. Tapi, apakah ini bahaya? Kita nggak bisa dapat KPR? Nggak. Untuk collect 2 masih sangat bisa diproses oleh bank. Asalkan yaudah gitu, di collect 2. Dan, collect 3. Itu 91 sampai 120 hari. Yaitu, sekitar 3 sampai 4 bulan kan. Terus, naik lagi collect 4. 104 bulan sampai 6 bulan. Di atas 6 bulan, lo udah masuk di dalam kategori kredit macet. Dan biasanya, mulai banyak tuh. Ada debt collector-debt collector yang datang offline buat mulai naik di kita. Kalau gue pernah telat bayar, gimana nih? Kayak yang tadi gue bilang, selama lo masih di... Jadi gini, bank-bank itu pada masih mau terima, kalau kita masih under collect 3. Jadi, untuk ngajuin KPR nih ya. Oh, masih collect 3. Itu biasanya emang masih terima. Asal tahu diri juga gitu. Ini umumnya ya, kalau orang collect 2 tuh, biasanya yang selama ini gue jumpai adalah, Itu dia lupa bayar tagihan kartu kredit. Tagihan tahunan kartu kredit. And all fee. Yang biasanya nominalnya mulai dari 500 ribu tuh. Itu biasanya orang lupa bayar. Atau, mereka ngerasa udah nutup kartu kredit. Ternyata, belum ketutup. Dan secara di BI checking, mereka ke tracknya, wah udah nunggak lama nih. Ini bisa masuk sampai collect 5 gitu. Balik lagi, di bawah collect 3, itu semua bank biasanya masih bisa proses. Asalkan, ketika nanti lo mau ajuin KPRnya, itu semua mesti bersih dulu. Bahkan collect 5 pun, bank mau terima. Asalkan nominalnya masih kecil. Kecil tuh berapa sih? Biasanya under 10 juta, bank masih mau terima. Dan juga, ini bisa dimengerti ya. Misalnya nih, oh iya, lo pakai kartu kredit. Terus kartu kredit, lo pernah pakai. Terus lupa bayar. Terus bunganya berbunga, berbunga, berbunga. Dan sekarang nominalnya gak terasa udah hampir 10 juta. Atau 10 juta lebih dikit. Itu biasanya kita masih bisa mengajukan penghapusan. Biasanya kita masih bisa mengajukan penghapusan. Pada saat lo nanti beresin lo punya hutang itu, jangan lupa minta surat keterangan lunas. Surat keterangan lunas, itu misalnya lo di bank ABC. Lo hutang di bank ABC, dan nunggak, dan lo beresin. Lo minta surat keterangan lunas, nanti bank akan keluarin, dan itu nanti bisa jadi dasar untuk lo pengajuan KPR baru di bank. Kalau misalnya gue gak mau bayar nih, hutangnya gimana kak? Ya gak bisa lah, lo yang bener aja punya hutang masalah dibayar. Gue punya hutang, gak dibayar, gue gak jadi hutang lagi. Jadi intinya, kalau lo pernah punya hutang dan telan bayar atau gak dibayar, itu masih ada harapan. Masih ada harapan. Asalkan nominalnya gak terlalu besar, dan lo punya etikat baik untuk menyelesaikan lo punya hutang itu juga. Dan satu lagi, ini yang paling sering gue jumpain. Biasanya tuh ya, kita punya, kita ngerasa udah bayar hutang tepat waktu. Gak pernah telat, selalu dibayar semuanya on time deh. Dari semua kartu kredit, kita punya A, B, C, kita punya 5 kartu rate, semua dibayar tepat waktu. Tapi waktu kita ketemu sama sales property, dilihat tuh, kok bi-checkingnya, kok ini ada satu, tuh gak kan, ada yang bikin collect 5 nih, gara-gara satu kredit ini. Waktu kita lihat, itu adalah pinjol. Dan dia ngomong, wah gue gak pernah pake pinjol gini, gue gak mau pake pinjol. Gak tapi ini ada kok, kelihatan. Pernah hutang pinjol. Dan yang paling sering ya adalah, KTP lu, KTP 2 nih, dipinjem sama orang lain tanpa sepengetahuan kita. Itu yang paling sering tuh. Dan orang lain ini, biasanya adalah orang-orang yang dekat sama kita juga. Mereka punya KTP kita, atau bahkan mungkin teman atau saudara. Karena sekarang kita mau pinjol gampang kan. Kita pake selfie, KTP aja. Selfie, KTP, udah cair gitu. Bid rekening kita. Gak dibayar. Nah, data lu bermasalah. Itu yang salah satunya yang sering. Terus bisa juga scam. Jangan gara-gara gue cerita gini, nanti, wah, lu langsung curiga sama teman, sama saudara lu. Gak, tapi bisa juga memang scam gitu. Memang ada aja orang pake data kita, buat pencairan, pinjaman online, pinjaman online, atau kredit lain yang bikin bi-checking kita. Jadi, jelek bahkan sampai di collect 5. Yang pertama adalah bi-checking lu clear, aman. Dan yang kedua adalah penghasilan lu bisa dibuktikan, dan sustainable. Bisa dibuktikan itu maksudnya gimana? Tertulis. Misalnya gaji, lu terima gaji, ada strip gajinya. Sustainable itu gimana? Bank itu mau kasih kredit ke orang yang memang penghasilannya sudah terbukti berlangsung selama periode waktu yang lebih lama. Kalau umumnya, biasanya bang minta lu udah kerja minimum 2 tahun. Nah, buat karyawan, persyaratannya itu adalah ini. Sulat keterangan kerja, karyawan tetap tuh. Terus sulat keterangan kerja, minimum 2 tahun. Ini 2 tahun harus di perusahaan yang sama apa nggak? Idealnya iya, tapi itu lebih ke masa kerja. Lu itu udah kerja selama 2 tahun gitu. Kalau misalnya tersebut baru pindah, itu nggak apa-apa. Asalkan lu bisa punya yang pertama tadi, sulat keterangan kerja, karyawan tetap. Dan biasanya perusahaan kasih sulat keterangan karyawan tetap setelah lu lulus probation kan? Setelah 3 bulan. Tadi itu adalah sleep gaji. Dan yang terakhir adalah mutasi rekening. Nah, jadi tadi itu surat keterangan kerja, surat keterangan karyawan tetap, sleep gaji, itu kan dikeluarin dari perusahaan tuh. Artinya apa? Sustainable. Terus yang selanjutnya adalah bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan itu dari mutasi rekening. Kan bang nggak mau. Lu nanti lu bikin-bikin aja terus sleep gaji, sleep gaji, dan lain-lain. Tapi ternyata nggak tertera di mutasi rekening. Jadi bang mau ngeliat mutasi rekening lu juga. Intinya adalah penghasilan lu bisa dibuktikan dan sustainable. Dan yang terakhir adalah orang sering sebut rasio hutang atau DBR. Jadi gue lebih suka ini nyebutnya adalah rasio hutang karena lebih gampang. Jadi rasio hutang ini idealnya adalah 30%. Misalnya, lu punya penghasilan 10 juta. Lu udah gabung sama istri ini. Gaji lu 5 juta, gaji istri lu 5 juta. Jadi total 10 juta kan. Nah 10 juta ini, lu ada punya cicilan motor atau mobil sebesar 2 juta. Jadi sisa penghasilan bersih lu 8 juta kan. Nah, yang dimaksud DBR atau rasio hutang ini adalah cicilan lu minimum 30% dari total penghasilan yang telan dikurangin cicilan yang ada. Kalau gue gak punya cicilan gimana kak? Ya udah, penghasilan lu dihitung tetap 10 juta. Nah, coba salah-salah kita hitung ya. Lu punya income 10 juta, join income 10 juta, terus lu punya cicilan 2 juta. Berarti sisa 8 juta. Berarti 30%nya itu berapa? Ya lu hitung 30% dikali 8 juta. Ketemu. Berapa tuh? 2,4 juta. Nah, idealnya, idealnya, cicilan maksimum yang lu bisa punya itu adalah 2,4 juta. Terus gimana kalau harga rumahnya 2,6 juta, harganya 3 juta. Kalau masih BT-BT gitu, lu bisa pengajuan sih sebetulnya ke banknya. Lu bisa pengajuan ke banknya supaya, oh ya ini gak 30% nih, tapi 35%, 40% dari penghasilan. Lu masih bisa pengajuan. Terutama kalau lu masih muda gitu. Biasanya bank bisa ngasih pengajuan-pengajuan tertentu. Nah, itu tadi, 3 alasan. Dan yang nomor 1 paling penting, lu punya penghasilan lu gede, bagus, lu punya rasio hutang atau DBR bisa 10%, 20%, dan lu juga penghasilan lu bisa dibuktikan semuanya, wah lu karya tetap di perusahaan gede, slip gaji lu bagus. Tapi, BI checking lu jelek. Sama aja. Jadi ingat, yang pertama itu adalah BI checking kita mesti clear. Atau simpelnya, lu punya hutang, ini dibayar. Sekali lagi, punya hutang, dibayar. baik itu ke bank, tokoh ke teman. 3 persyarat tadi, bisa lu hapus semuanya, kalau lu membeli dari developer besar. Developer, nama-nama developer besar. Caranya gimana? Gue akan bahas di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.